Hai alonya datang eh menemui saya dengan suaminya tapi sebelum eh katanya ya terkena guna-guna menurut penuturan dia tapi saya tidak bisa apa namanya mengiakan dan tidak bisa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Welcome Daddy Robandi di kesempatan kali ini kita kembali tentang membahas tentang penyakit besikis ya eh sedikit spikis tersebut yang tadinya tidak ada penyakit menjadi penyakit nah ini saya menemui kasus bahwa akibat dari penyakit besikis menjadi penyakit kulit dan gatal-gatal alonya datang eh menemui saya dengan suaminya tapi sebelum eh katanya ya terkena guna-guna menurut penuturan dia tapi saya tidak bisa apa namanya mengiakan dan tidak bisa menyangkalnya sebelum saya analisa terlebih terlebih dahulu apa penyebab dari penyakit gatal-gatalnya tersebut udah lama di seberapa tahun ya pas saya cek seperti biasa yang di sini nih titik ke sini ternyata dia kesakitan ya otomatis saya langsung fix bahwa itu membuat pendapat bahwa itu adalah penyakit karena khawatir berlebihan ya dia ibu ibu ya didampingi oleh suaminya saya suruh penyakit si suaminya itu mengijit di sini ya si istrinya tersebut ternyata kesakitan luar biasa dan ternyata suaminya itu sudah mengetahui penyakitnya itu adalah karena faktor fisikis atau terlalu banyak pikiran ya mungkin karena masalah finansial atau masalah yang lain saya tidak bisa ikut campur terlalu dalam dan akhirnya saya sarankan si ibu itu untuk meminum vitamin dan berbanyak berjekir berdoa dan yang penting si ibu itu ada kemauan untuk sembuh karena gatal-gatalnya sudah gimana ya seperti apa namanya seperti apa Herpes atau kemana yang seperti sepele pikiran itu tetapi kalau bertahun-tahun bisa menyebabkan penyakit medis langsung ke fisik makanya maka dari itu kita harus berhati-hati dengan pikiran kita jangan terlalu dipikirkan yang penting kita harus pandai bersyukur pada kemauan untuk berubah bahwa hari esok dengan bahwa pasal lalu dengan hari esok itu pasti berbeda tidak akan sama harus berpikiran seperti itu mindsetnya harus dirubah cara berpikirnya harus dirubah akhirnya si suaminya itu mengiakan ya memang itu soalnya kalau oleh dia oleh suaminya selalu tidak kita berpercaya selalu bertanya kepada apalah orang pintar atau apa yang seperti itulah gak karuan ya sebetulnya bukan itu masalahnya sebetulnya masalahnya adalah karena pikiran faktor fisikis fisikis yaitu simple bolehlah kita tes dulu ya dengan teknik rukiah kita tes apakah ada atau tidak ada cara mengetesnya dan akhirnya tidak dia tidak ada reaksi apa-apa fix bahwa itu adalah faktor pikiran faktor fisikis gangguan fisikis akhirnya saya sarankan si ibu berbanyak istifah sholawat berbanyak berdoa harus pandai bersyukur jangan sampai berpikiran yang tidak tidak dan kalau bisa jangan ke tempat-tempat yang orang-orangnya kurang tepat ya dan menyarankan yang aneh-aneh seperti itulah itu tadi sore ya ya ketemu dengan suaminya juga dengan suaminya juga penasaran apakah ada hal lain ternyata sama dengan apa yang dikemukakan oleh suaminya kepada istrinya tapi istrinya tidak percaya ya iya sebelum apa mempunyai sesuatu kita harus menganalisa dulu apa nih sumber penyakitnya dari mana yang pemicunya apa ya seperti itulah karena si suaminya juga adalah seorang terapis juga ya gitu ya jadi akhirnya nyambung dengan saya pribadi ya ya sama berpikiran lebih logis dari orang-orang yang lebih cenderung kepada hal-hal yang gak karuan lah ya oke mungkin cukup sekian dari saya ini sebagai sharing atau cerita ya karena fisikis penggunaan fisikis bisa menyebabkan salah satunya adalah penyakit gatal-gatal seluruh tubuh oke jadi rupanya channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang bertekanan dan kurang sempura dari segi penyampaian oke salam sehat selalu selalu selamat menikmati sub indo by broth3rmax